Halo cofrens, disini kita ada soal tentang asam, dimana kita harus menentukan kelompok asam yang bervalensi 2. Nah, apa sih itu valensi? Jadi, valensi itu adalah jumlah ion H+, yang mampu dihasilkan dari senyawa asam, disebut dengan valensi asam. Nah, senyawa asam yang bervalensi 1 berarti artinya dia bisa melepaskan 1 H+, itu disebutnya monoprotik. Nah, contohnya itu adalah CH3COOH atau asam asetat atau cukah, HNO3 atau asam nitrat dan HCl atau asam klorida pada soal ini ya, yang diketahui di soal ini. Nah, yang kedua ada senyawa asam bervalensi 2 atau diprotik, artinya dia mampu menghasilkan atau melepaskan 2 ion H+. Nah, contohnya itu ada H2SO4, H2S, atau H2CO3. Nah, kalau di soal ini itu asam sulfat, asam sulfida, dan asam karbonat, gitu. Nah, ini bisa dicirikan dengan H-nya itu ada 2, kayak gitu. Nah, yang ketiga itu ada senyawa asam bervalensi 3 atau triprotik, artinya dia mampu menghasilkan hingga 3 ion H+, karena di sini H-nya ada 3. Tapi nggak semua yang H-nya banyak itu dia mampu melepaskan ion H+, sebanyak H-nya. Nah, contohnya adalah senyawa organik yang memiliki H banyak itu belum tentu dia bisa melepaskan ion H+, menjadi senyawa asam, kayak gitu. Nah, ini tuh kalau yang senyawa asam bervalensi 3, itu contohnya adalah asam fosfat. Nah, jadi senyawa asam yang bervalensi 2 itu apa saja? Yaitu ada asam sulfat, H2S, asam sulfida, dan asam karbonat. Jadi jawaban untuk soal yang ini adalah yang B. Sekian pembahasan soal ini, sampai jumpa di soal berikutnya.